Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington News. Pertemuan dilakukan di tengah ketegangan antara pemerintah Beijing dengan pemerintah Taiwan yang sekarang berada di bawah presiden yang cenderung pro-kemerdekaan. Rusia mengelar latihan siaga keamanan melibatkan 40 juta orang, latihan terbesar sejak runtuhnya Uni Soviet. Latihan dilakukan di tengah peningkatan kehadiran NATO di Polandia, Estonia, Latvia, dan Lithuania, semuanya negara yang berdekatan dengan Rusia. Terima kasih.